Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mengulang materi untuk kelas 9 ini yang adalah materi pas 1 yaitu tentang bilangan bulan. Kita perhatikan garis bilangan ini, ini kita tulis 0, sebelah kanan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, sebelah kiri 0, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Nah, maka bilangan 0, yang sebelah kanan namanya bilangan positif, yang sebelah kirinya 0 adalah negatif. Seluruh bilangan ini kita sebut dengan bilangan bulat. Nah, cara untuk menulisinya, himpunan bilangan bulat itu ditulis 0, min 1, min 2, min 3, titik-titik. Artinya seterusnya, yang positif, setelah kanannya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan bulat, bilangan bulat dibagi menjadi beberapa bilangan. Satu adalah himpunan bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan positif mulai dari 1, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Benar-benar, bilangan negatif itu adalah bilangan sebelah kiri dari 0. Dan nulisnya dari sini, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Kemudian ada lagi bilangan, himpunan bilangan caca. Kalau bilangan caca itu adalah bilangan asli dan 0. Tulisannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya adalah bilangan caca. Kemudian adalah bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi dirinya sendiri dan 1. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. 2 dibagi 2, 1. 2 dibagi 1 adalah 2. Pembaginya cuma 2, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Pada bilangan positif, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Bilangan positif itu semakin ke kanan, semakin besar. Tapi kalau bilangan negatif, semakin ke kiri, semakin kecil walaupun bilangannya besar. Misalnya min 10 dengan min 5 itu besar.